Intro Juma'ah, oh Juma'ah, Alhamdulillah Alhamdulillahirrohmanirrohim, Juma'ah kita masih di Islam itu indah Dan sekarang aku mau bacain lagi pertanyaan yang udah masuk ke media sosial Islam itu indah Pastinya langsung aja ya pertanyaan terakhir untuk hari ini Dari EdDDC wajib gak sih dalam Islam kalau suami cinta istrinya harus diungkapkan dengan kata-kata atau cukup perbuatan saja sunnahnya bagaimana Ustadz Ustadzah, Ustadzah Siva mohon jawabannya Ustadzah baik suami atau istri sama-sama harus saling menyenangkan pasangannya, istri harus muji suaminya, suami harus muji istrinya, walaupun sebenarnya pujian itu hanya kebohongan, tapi itu bernilai pahala buat suami dengan istri nah kalau suami kita jarang mengucapkan kata-kata, tadi benar kata Ustadz Maulana bisa jadi sudah kehabisan kata dalam sehari, kerja udah capek, udah habis katanya semua betul, jadi ketika ketemu sama istri yaudah akhirnya tidak ada lagi pujian atau kata-kata cinta yang keluar, tapi jangan salah, membantunya suami tindakan suami, membantu mengurus kehidupan rumah tangga itu juga salah satu bentuk cinta suami karena Nabi SAW yasna'u fi ahlihi kata Aisyah RA Rasul itu sering banget membantu urusan istrinya kalau ada apa yang robek dijahit sendiri, mau makan ambil sendiri, nah ini salah satu bentuk cinta suami yang tidak ingin memberatkan istrinya Masya Allah, itu dari sudut pandang perempuan yang jamaah, sekarang dari sudut pandang laki-laki, Ustadz Maulana silahkan Bismillahirrahmanirrahim, sunnahnya sosok laki-laki itu mengajak istrinya untuk pergi kemana-mana, ke acara bawa istrimu kenapa kau tidak bawa? malu yang kedua betul tadi kata Ustadz Sipa sunnahnya adalah membantu pekerjaan rumah tangga bukan keinaan kalau suami itu ngepel bukan keinaan kalau suami cici piring bukan keinaan kalau suami itu mencuci bukan, justru itu adalah kemuliaan sekali, itu kemuliaan kemudian memberikan bel-belanja sesuatu yang rahasia surprise, itu bagus ya itu bagus dia tahu keinaan istri kemudian dibelajukan kemudian yang paling hebat ketika dia mampu sunnahnya membela istri di hadapan orang wah itu hebat itu kemudian terakhir memperhatikan tanpa diketahui dia perhatikan istrinya cinta dalam diam cinta dalam diam kesimpulan laki-laki itu adalah cinta dalam diam masya Allah terima kasih guru-guruku semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari jamaah yang ada di rumah ya nah kalau gitu sekarang jamaah kita akan sama-sama berdoa dan akan dipimpin oleh guru kita Ustadz Syam silahkan Ustadz bismillahirrahmanirrahim الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سختك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فعفو يا كريم ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين يا الله بركاه كامي بريكا كفر كامي فساء كامي كتر كامي يغم جار قرة أعين فني جكمت كامي يا الله يغم من بو كامي منا نسب هقيا كرنا مريكا يا الله وجعلنا للمتقين إماما اللهم بارك لنا في أزواجنا وأولادنا ولا تذرهم ووفقهم لطاعتك ورزقنا برهم آمين آمين يا رب العالمين terima kasih kepada guru-guruku yang sangat kita cintai terima kasih jamaah sudah menyaksikan Islam itu indah insyaallah besok kita ketemu lagi ya jamaah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh أشهد أشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله ase ase Terima kasih.